Ini pernyataan kurang ajar, Filipina usai Timnas Indonesia taklukan Vietnam di dua laga. Permintaan Shinta Eeyong kepada masaya rakat Indonesia jelang lawan Irak dan Filipina, gini kata Shinta Eeyong. Fans Timnas Indonesia desak perpanjang kontrak Shinta Eeyong setelah kemenangan bersejarah. Gimana tanggapan Erik Thohir akan hal ini? Mohon subscribe channel ini agar kalian dapat info terupdate seputar sepak bola terbaru hari ini. Pernyataan kurang ajar, Filipina usai Timnas Indonesia taklukan Vietnam di dua laga. Komentar baru-baru ini dari pelatih Timnas Filipina, Tom Senfiet, yang meragukan kemampuan Timnas Indonesia untuk bersaing melawan timnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2020-06, telah menimbulkan respons yang tasyam dari Shinta Eeyong, pelatih Timnas Indonesia, dalam wawang karakter baru. Tom Senfiet menyatakan keraguan tentang peluang Indonesia melawan timnya dengan perkaya diri menyatakan bahwa tim Indonesia tidak akan mampu menghadapi tantangan yang diajukan oleh timnya. Namun Shinta Eeyong dengan cepat menolak pernyataan Senfiet, menekankan determinasi dan keterampilan para pemainnya. Shinta Eeyong, yang telah berperan penting dalam membangkitkan kembali performa Timnas Indonesia, terutama menyoroti kesuksesan baru-baru ini melawan Vietnam. Meskipun dianggap sebagai tim yang lebih lemah, Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan melawan Vietnam dalam dua pertandingan berturut-turut. Prestasi ini tidak hanya menunjukkan ketangguhan tim, tetapi juga menunjukkan kemampuan mereka untuk bersaing pada level tinggi. Selain itu, Shinta Eeyong menyoroti fakta bahwa bahkan Timnas Filipina, di bawah bimbingan Senfiet, gagal mengalahkan Vietnam. Hal ini menjadi pengingat yang tajam, bahwa performa masa lalu tidak selalu menentukan hasil di masa depan, dan setiap pertandingan adalah kesempatan unik bagi tim untuk memperlihatkan kekuatan dan kemampuan mereka. Respons Shinta Eeyong menegaskan keyakinan yang teguh yang dimilikinya terhadap timnya. Alih-alih terpengaruh oleh komentar Senfiet, ia memilih untuk fokus pada kekuatan dan kemampuan para pemainnya. Sikap ini mencerminkan ketangguhan dan determinasi yang menandai Timnas Indonesia di bawah kepemimpinannya. Seiring dengan mendekatnya kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia siap menghadapi segala tantangan yang ada. Keyakinan yang teguh dari Shinta Eeyong terhadap kemampuan timnya, ditambah dengan kesuksesan mereka baru-baru ini, membuka jalan untuk perjalanan yang menarik dan kompetitif ke depan. Pada akhirnya, di lapanganlah pemenang sejati akan muncul, dan Timnas Indonesia siap membuktikan diri mereka melawan setiap lawan, termasuk Timnas Filipina yang dipimpin oleh Tom Senfiet. Permintaan Shinta Eeyong kepada masyarakat Indonesia jelang lawan Irak dan Filipina gini kata Shinta Eeyong. Pelatih Timnas Indonesia, Shinta Eeyong, menegaskan keyakinannya pada doa dan dukungan yang mengalir dari masyarakat Indonesia, yang diyakininya akan membawa hasil positif saat timnya bersiap menghadapi tantangan besar dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dalam beberapa pekan terakhir, Timnas Indonesia telah mempersiapkan diri untuk menghadapi pertandingan penting melawan tim-tim tangguh seperti Irak dan Filipina. Namun, di tengah persiapan tersebut, Shinta Eeyong tidak hanya mengandalkan strategi dan taktik dalam mempersiapkan timnya, tetapi juga mengakui kekuatan dari dukungan moral yang diberikan oleh masyarakat Indonesia. Dalam momen-momen penting seperti ini, kami merasakan doa dan dukungan yang luar biasa dari masyarakat Indonesia, kata Shinta Eeyong dalam sebuah wawancara. Kami percaya bahwa doa dan semangat positif yang diberikan oleh masyarakat Indonesia akan menjadi kekuatan tambahan bagi kami dalam menghadapi pertandingan-pertandingan sulit ini. Percaya akan pentingnya keterlibatan dan dukungan dari seluruh masyarakat. Shinta Eeyong mengajak semua orang untuk bersama-sama mendukung dan mendoakan kesuksesan Timnas Indonesia. Menurutnya, solidaritas dan semangat yang bersatu dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia akan menjadi aset berharga dalam meraih kemenangan di pentas internasional. Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia merupakan kesempatan emas bagi Timnas Indonesia untuk membuktikan kemampuannya dan mencatat sejarah baru dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Dengan keyakinan dan dukungan dari masyarakat yang kuat, Shinta Eeyong dan para pemainnya berharap dapat meraih hasil yang membanggakan dan mewakili Indonesia dengan kebanggaan di kancah internasional. Dengan semangat yang berkobar dan keyakinan yang tak tergoyahkan, Timnas Indonesia bersiap untuk melangkah ke depan dan menghadapi setiap rintangan dengan penuh kepercayaan. Dan dibalik mereka, terdapat doa dan dukungan tak terhitung dari jutaan hati yang bersatu sebagai satu, mendoakan kesuksesan Timnas Indonesia dalam setiap langkannya menuju Piala Dunia 2026. Fans Timnas Indonesia desak perpanjang kontrak Shinta Eeyong setelah kemenangan bersejarah. Gimana tanggapan Erik Thohir akan hal ini? Kemenangan gemilang Timnas Indonesia melawan Vietnam dalam dua pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia telah menggugah semangat para penggemar sepak bola tanah air. Namun, kesuksesan ini juga memunculkan tuntutan dari para pendukung untuk memperpanjang kontrak pelatih kepala, Shinta Eeyong, yang dianggap sebagai sosok kunci di balik prestasi tersebut. Dua kemenangan beruntun atas Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 merupakan pencapaian luar biasa bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan Shinta Eeyong, tim berhasil mengatasi Tim Kuat Vietnam dengan skor yang cukup meyakinkan. Performa gemilang ini membangkitkan semangat dan kebanggaan di kalangan para penggemar sepak bola tanah air. Sebagai respons terhadap kemenangan tersebut, suara-suara dari para pendukung Timnas Indonesia mulai berkumandang. Mereka secara bersama-sama menuntut kepada Ketua Umum PSSI, Eric Thohir, untuk segera memperpanjang kontrak Shinta Eeyong. Para penggemar yakin bahwa kesuksesan tim dalam meraih kemenangan atas Vietnam adalah hasil dari kerja keras dan strategi yang brilian yang diterapkan oleh Shinta Eeyong. Shinta Eeyong telah membuktikan dirinya sebagai pelatih yang memiliki visi dan strategi yang tepat untuk membawa Timnas Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Keterampilan taktisnya telah terbukti efektif dalam mengatasi tantangan dari tim-tim kuat di kawasan Asia. Para penggemar Timnas Indonesia juga menganggap bahwa mempertahankan Shinta Eeyong sebagai pelatih kepala adalah langkah yang penting untuk menjaga momentum positif yang telah diciptakan. Mereka percaya bahwa dengan dukungan yang tepat dari manajemen PSSI, Shinta Eeyong akan dapat terus memimpin Timnas Indonesia menuju kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Ketua Umum PSSI, Eric Thohir, kini dihadapkan pada desakan dari para pendukung untuk segera mengambil langkah konkret dalam memperpanjang kontrak Shinta Eeyong. Keputusan ini diharapkan dapat diambil dengan segera untuk menjaga stabilitas dan kontinuitas dalam pengembangan Timnas Indonesia.